Intro Salam Jumpa Pemirsa Senang kami kembali mencumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Jumat 7 Desember 2018 Berbagai liputan telah kami siap untuk Anda diantaranya Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Bank Indonesia Papua Barat dilontarkan dana senilai 2,1 triliun rupiah Serukan dukungan kepada TNI dan Polri, Asosiasi Ojek Binus Gelar Aksi Tanda Tangan Petisi Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan bertutama kami hari ini Forum Independen Mahasiswaist Papua Tuntut Gratiskan Pendidikan di Tanah Papua Bersama saya Gabriel Padua Sosomeriai kita segera awali Kasuari News selengkapnya Intro Tuntut Gratiskan Pendidikan di Tanah Papua dan Stop Militerisme di Kampus Forum Independen Mahasiswaist Papua Sambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Jumat 7 Desember sekitar pukul 11 siang Puluhan masa yang tergabung dalam Forum Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua Mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Udah menyuarakan sejumlah aspirasi Salah satunya keberpihakan otonomi khusus terhadap pendidikan di Tanah Papua Dalam orasinya Mahasiswa beranggapan bahwa undang-undang otonomi khusus Belum berpihak kepada orang Papua khususnya pada bidang pendidikan Menurut mereka banyak sekolah di Papua Barat belum memenuhi standar pendidikan yang layak Tidak hanya itu Mahasiswa meminta DPR Papua Barat untuk membatasi militerisme di lingkungan perguruan tinggi Mereka bangun di atas dana ini Tujuhannya bagaimana mencerdaskan bangsa generasi bangsa Papua Tetapi kontribusinya dinegosirai pada pihak pemerintah Bersama DPRP MRP Tidak pernah Memperhatikan Memperhatikan Fasilitasi kepada pihak Perguruan tinggi Oleh sebab itu kami minta dengan hormat Bapak-bapak berada DPR Provinsi MRP Kemudian DPR DTRA Mengkerjasama Untuk membatasi militerisme di kampus Ini undang-undang siapa buat Kalau kita tidak menghargai undang-undang Kalau begitu kita tidak boleh pada undang-undang sudah Saya berbicara disini Tidak ada kepentingan apapun Tapi murni Berdasarkan data empiris yang saya demokan di Lampakan Terus saya tegaskan disini Bahwa Putra Papua Hasli Yang teman-teman Yang masih estate Di manubah disini sahaja Sekolah-sekolah swasta Mereka masih menggunakan kapur Bukan whiteboard Tapi blackboard Topan polis hitam Terus saya rupanya Menanggapinya Ketua DPR Papua Barat Peters Konjol bersanji Akan meneruskan seluruh aspirasi Yang disuarakan para mahasiswa Dalam rapat Forkopimda Yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini Dengan tegas Konjol Menyebutkan pihaknya Setuju dengan aspirasi Yang disampaikan Sehingga saat ini DPR Papua Barat Telah menyusun Perdasus Yang tengah diavaluasi oleh Majelis Rakyat Papua Beberapa pun penting Dalam rapar Perdasus Yakni pemberdayaan Orang asli Papua Di bidang kontraktor Dan pembangunan rumah Layakuni Bagi orang asli Papua Mengenai dana Otsus Konjol menyebutkan Di tahun 2018 ini Dana Otsus Kurang lebih Sebesar 4 triliun rupiah Yang dialokasikan Ke beberapa bidang Seperti pendidikan Kesehatan Infrastruktur Dan pemberdayaan Masyarakat Dan kami akan melanjutkan Aspirasi ini Dengan kewenangan Dan fungsi kami Di lembaga DPR Provinsi Papua Barat Kami setuju Gratiskan pendidikan Di tanah Papua Kami setuju Stop kekerasan Kongersil Pendidikan di tanah Papua Kami juga setuju Stop military Sending Kampus Dana Otsus Cukup besar Sejak 2021 Sampai dengan Nanti 2023 Artinya lagi Tiga tahun ke depan Atau dua tahun ke depan Dana Otsus Atau program Otsus ini Akan dievaluasi Tadi adik-adik Sampaikan Bahwa Dana Otsus Setiap tahun Turun di Provinsi Papua Barat Kurang lebih 12-13 18-18 Tadi saya ikuti persis Triliun Saya mau sampaikan Bahwa informasi itu Tidak benar Dana Otsus Sesungguhnya Untuk tahun 2018 ini Yang sumbernya Dari dana alokasi umum 2% Dana tambahan infrastruktur Totanya tidak sampai 5 triliun Untuk Papua Barat Dana Alokasi umum Yang sumbernya Ke dana Otsus itu 2,4 triliun Tambah dengan dana Tambahan infrastruktur 1,6 Coba kita hitung-hitung Ya tambah dengan dana Lain-lain Tidak lebih dari yang tadi Ada-ada sebutkan Kurang lebih 12-18 Jadi informasi ini Harus kita luruskan Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Otonomi Khusus Janu TNI Yang menegaskan Jangan hanya Aspirasi yang disuarakan Namun harus membawa Serta bukti Sesuai kenyataan Di lapangan Hal itu Perlu dilakukan Agar dalam rapat Bersama Forkopimda Seluruh aspirasi Dapat diakomodir Dan dibahas Soal gratiskan pendidikan Jotini mengaku Akan diakomodir Dalam perdasus Dan perdasi Saya sebagai Ketua Fraksi Otonomi Khusus Sangat Tersentuh Dengan poin-poin Yang Adik-adik Sampaikan saat ini Saya minta Nanti dikasih data Tentang Apa yang sudah Kamu Sampaikan Tadi Bapak Ketua Sudah bilang Nanti ada rapat Namanya Forkopimda Forom Koordinasi Pimpinan Daerah Itu terdiri dari Ketua DPR Gubernur Dan Lanal Dan Lanut Tapolda Pandang Bung Ini artinya Perhatian yang sudah Sangat tinggi Ketua DPR Sudah bilang Jadi disitu Akan sampaikan Tentang Apa yang kamu sudah Bawa hari ini Dan luar biasa Aspirasi yang Disampaikan pada hari ini Itu tepat karena Kita punya 9 fraksi Semua Ketua-ketua fraksi ada disini Kemudian Ketua DPR sendiri juga ada disini Dan ini adalah pesan Fraksi-fraksi itu yang punya anggota-anggota Dibagi kemana-mana Tadi Kita apresiasi Bapak Ketua Bahwa dalam rapat Pimpinan fraksi nanti Ini akan Dibicarakan begitu Sehingga menjadi Perhatian Untuk kita Untuk mencegah terjadinya Aksi yang tidak diinginkan Puluhan personil kepolisian Dari Satuan Sabara Polis Manokwari Dan Polisik Amban Mengawal ketat Jalannya demo tersebut Cefri Watimuri Mengembarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton